Halo semuanya, selamat datang di channel aku, Pixie BL. Di video kali ini, aku akan sopi haul, yaitu 2 atasan sama 1 jeans, jaket jeans maksudnya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama sopi haul aku kali ini, yuk kita langsung saja tonton videonya. Jadi aku itu beli ketiga baju ini tuh di satu toko, nama tokonya itu adalah Candy Lady Store, kalian bisa cek di sopi. Oke, kita mulai aja yang pertama, yaitu adalah Blue Splish Cat, jadi itu warnanya denim purple, ada 4 pilihan warna, dan aku pilih yang denim purple. Sebelumnya akan aku tunjukkan dulu gambarnya di sini, pojok. Aku itu pilih warna ini karena aku suka banget sama paduan warnanya, yaitu warna ungu, sama warna abu, agak denim, agak grey gitu. Oke, kita langsung aja buka plastiknya. Oke, jadi ini dia bajunya. Nggak kalau aku nggak bisa kasih full gambarnya, karena aku pakai HP dan aku video sendiri. Jadi ini ada Envencio, aku nggak tau masnya apa, mungkin merknya. Terus ini ada kancingnya juga. Ini semuanya plisket, bagian depannya itu plisket dari atas sampai bawah full plisket. Cuma bagian belakangnya itu nggak ada plisketnya. Polosan gitu aja, ini akan aku tunjukkan. Nah, kayak gini. Jadi di bagian belakangnya itu nggak ada plisketnya sama sekali, plisketnya cuma khusus di depan kayak gini. Kalian bisa lihat di video, ini tuh plisketnya bagus banget karena rapi dan aku kira mungkin ini bakal awet, nggak cepat pudar. Serius, bagus banget. Dan ini tuh lengannya juga wudu friendly karena ada kerutannya gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen wudu itu bisa langsung diangkat ke siku. Jadi aman banget, nggak mudah lepas gitu. Ini panjang juga lengannya. Aku serius suka banget sama baju ini. Selain motifnya bagus, dia juga plisketnya bagus kayak gini. Bagus banget. Dan dia tuh ukurannya, LD-nya kalau nggak salah 98. Jadi pas banget di badan aku yang kecil. Oh iya, di bagian sebelah badan kanan kirinya itu ada kain untuk ikat pinggangnya gitu. Jadi kan nanti ada talinya. Dan ini tuh buat masukin talinya supaya nanti talinya nggak cepat turun atau cepat lepas kayak gini. Di bagian kanan sama kirinya. Akan aku tunjukkan talinya juga. Ini dia talinya. Talinya itu motifnya sama persis sama yang blusenya itu. Dan kalau ukurannya panjangnya itu kira-kira 100 cm. Nah, jadi ini panjang banget. Kalau misalnya kalian punya perut yang besar, itu masih muat. Dan menurut aku, LD-nya itu muat sampai ukuran 110 cm. Oke, kita lanjut. Yang kedua, ini blus plisket. Modelnya sama. Akan aku tunjukkan di layar untuk gambarnya. Jadi untuk model itu sama persis ya. Mulai dari plisketnya, terus bagian lengannya itu yang karetan, terus bagian pinggangnya itu yang ada talinya itu sama persis. Cuma beda motif aja. Kalau dia kan motifnya bunga-bunga. Nah, kalau yang ini tuh motifnya lebih ke abstrak. Oke, kita langsung aja buka kemasanya. Ini aku suka banget sama warnanya. Warna-warna mocha. Jadi yang tadi tuh ada 4 pilihan warna. Dan ini juga ada 4 pilihan warna. Sama ada 4 pilihan warna juga. Jadi aku pilih yang mocha. Oh ya, untuk ini tuh harganya Rp. 86.000. Kalau yang tadi tuh harganya Rp. 88.000. Selesih Rp. 2.000. Sama modelnya. Cuma beda motif aja. Untuk detailnya, seperti kayak ada tulisan Vincencio. Terus ada kancingnya. Terus bagian lengannya. Bagian kerutnya. Terus bagian pinggangnya sama persis. Jadi aku akan panjang lebar untuk menjelasin yang si warna mocha ini. Dan kalian harus tau, ceritanya tuh super rapi. Bagus banget. Kalian harus beli. Walaupun nanti modelnya habis, itu biasanya akan update model-model baru yang lain. Ada tempat talinya juga sama persis sama yang pertama tadi. Pokoknya sama persis. Cuma beda motif sama warnanya. Ini juga ada talinya. Talinya juga warnanya sama persis sama yang warna blus mocha-nya. Jadi warna talinya itu sesuaikan sama warna si blusnya itu. Dan ukuran panjangnya juga sama. Panjang talinya itu 100 cm kira-kira. Karena panjang banget, serius. Oke, kita lanjutin yang ketiga. Dan yang terakhir. Ini adalah jacket jeans. Dan ini yang paling aku suka. Karena jacket jeansnya itu warnanya itu bener-bener bagus banget. Bener-bener enak gitu dipandang. Warnanya itu hitam. Cuma dia itu agak keabu-abuan. Terus di bagian bahunya itu ada purple-nya gitu. Ada mutiara-mutiaranya gitu. Dan mutiarnya itu semuanya ditembak. Nah, aku akan menunjukin detailnya. Ini dia. Di sini kayak ada merknya gitu. Benefit. Pakai kertas yang tebal kayak gini. Di bagian belakangnya kosong. Nah, ini dia penampakannya. Ini tuh bagus banget. Karena warnanya itu hitam. Cuma agak rada abu-abu gitu. Jadi bagus banget. Dan apalagi ini tipe cantik sama mutiara-mutiara kayak gini. Ini tuh kalau kalian lihat detail itu mutiarnya gede-nya gak sama. Besar-kecil-besar-kecil. Dan ini tuh ditembak ya. Jadi gak mudah lepas. Ini bagus banget sih serius. Ini kalian bisa lihat. Ditembak jadi gak mudah lepas. Kalau misalnya kalian cuci. Karena aku tuh nyucinya biasanya pakai mesin cuci. Dikuber gitu aja. Takutnya lepas kan. Nah, tapi kalau ini aku gak khawatir lepas. Karena emang modelnya ditembak gak dicahit gitu. Ini lengannya panjang. Jadi sampai ke perkelangan lengan gitu. Ini ada kancingnya juga di bagian lengan yang sebelah sini. Benefit. Jadi semua kancingnya tuh tulisannya Benefit. Oh iya, sampai lupa untuk nunjukin gambarnya. Karena aku tunjukkan di layar. Dan ini tuh harganya Rp113.000. Murah banget untuk jabat sebagus ini. Ini kalau kalian lihat dari layar. Itu mereka nunjukin brandnya tuh secara totalitas sama konsisten. Mulai dari brandelnya sampai kancing-kancingnya itu semuanya merknya Benefit. Oh iya, disini tuh ada saku kecil. Dan sakunya tuh hidup. Bisa buat saku beneran. Bukan cuma tempelan. Ini saya panggil Benefit juga. Nah, bisa dimasukin barang. Gak cuma tempelan gitu. Jadi bagus banget. Terus ini bagian belakang. Kanan-kiri ada kayak semacam apa ya. Semacam kayak lipatan. Terus ada kantinya juga kayak ini. Mempercantik gitu. Kayak aksen apa ya. Kayak model gitu. Memperindah. Dan ini tuh bahannya bagus banget. Adem. Dan gak ketebalan dan juga gak ketipisan. Jadi ini tuh bagus banget. Serius aku suka banget sama caket ini guys. Untuk stok caket ini kemarin kayaknya masih ada di Shopee-nya. Kalian bisa cek di Shopee. Dan tokonya sama ya. Candy Lady Store. Dan kalau aku lihat dari deskripsi tokonya. Ini tuh semuanya barang impor. Dan kalian bisa lihat sendiri kan. Caketanya tuh rapi-rapi. Dari yang model pertama sampai yang ketiga. Ini tuh rapi banget caketanya. Gak ada yang celewah-celewah gitu. Gak ada yang kayak banyak sisa-sisa benang-benang gitu. Oke. Aku kira cukup review sama Shopee haul aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang nonton. Jangan lupa untuk klik like jika kalian suka sama video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku. Supaya aku lebih semangat lagi buat video-video yang selanjutnya. Oke. Sekian dan terima kasih udah nonton. Thank you. Terima kasih udah nonton.